Sampai jumpa di video selanjutnya Di penyelamatan Damkar Palangkaraya, Sucipto mengatakan karena lokasi kebakaran jauh dari pos Damkar, membuat api terus membesar. Setelah disemprot selama satu jam, api berhasil dipadamkan. Sedangkan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta. Daripada warga adalah rumah urutan nomor dua dari pertama datang. Jadi dilayap satu rumah pertama datang, habis itu dilayap lagi tiga rumah kebelakangnya. Jadi jumlah lima. Merembet mbak ya, api ya? Merembet, ya. Berapa personil pak? Personil dari Pemko, dari BPBD, dari PSAK, terus di PK Suwakarsa juga semua terlibat di Palangkaraya. Ada kendala pak? Kendalanya karena jarak jauh, terus lagi yang terbakar ini ada rumah kayu. Jadi sudah diperadiksi kalau rumah kayu itu 15 menit habis pertama, terus melalap lagi ke kiri dan ke kanannya. Sementara itu, Ales, salah satu korban kebakaran mengatakan, saat kejadian ia sedang berada di luar rumah. Dan dari kejauhan melihat asap tebal, membumbung tinggi, yang ternyata membakar rumahnya. Kita tuh kerja di sana. Tahu-tahu ada yang teriak, itu api. Meloncat langsung ke sini. Lihat api langsung besar gitu. Asapnya ngepul hitam. Jadi rumah siapa pak? Pak, kejali. Merempet dari rumah lainnya. Berapa rumah? Lima. Lima rumah pak. Lima yang total. Rata-rata bangunan kayu semua pak ya? Iya. Pak, api penyebabnya apa pak? Membakar apa? Tahu juga lah. Katanya bahwa ada yang membakar. Tahu lah, kalau misalnya itu orang-orang tak cuma lihat asapnya yang tebal gitu, mengeluarkan motor dari depan rumah ini, langsung ke rumah kita kudiri di sini. Karena begitu cepatnya api menjalar, membuat satu sepeda motor yang berada di dalam rumah terbakar. Untuk memastikan penyebab kebakaran, polisi memeriksa saksi mata yang pertama kali melihat api menyala. Dari Palangka Raya, Ririn Binti dan Abi Manyu, Wahyu Aprianto, melaporkan. Dari Palangka Raya, Ririn Binti dan Abi Manyu.